Sebelum pertandingan Tottenham vs Arsenal dimulai, seperti biasanya, para fans menjadikan Mars Club kebangganya dengan diiringi back sound original langsung dimainkan oleh seseorang. Tim Tuan Rumah bersiap, siap mempersiapkan diri untuk menghadapi periam London. Tampil impresif di awal laga, Tottenham melakukan serangan lewat sayap kanan. Arsenal mencoba membuat peluang lewat sendangan sudut, sempat tertepis oleh keeper. Bola melambung liat dan langsung dishooting kembali ke arah gawang, namun masih ke blok pemai belakang Tottenham. Bola didapatkan lagi dan dilambungkan, disundur ke arah wajah atas gawang, namun keeper masih dapat menjangkaunya. Sehingga turun minum, skor kedua tim masih kosong-kosong. Tersorot momen, di saat rekan timnya gembur habis-habisan Tuan Rumah, David Raya nganggur sampai maju ke tengah lapangan. Kepuntuan meriam London jebol gawang Tottenham, akhirnya terpecahkan setelah Saka lakukan sepak pojok, dan berhasil dituntaskan dengan baik oleh Gabriel, pada menit ke-64. Arsenal unggul 1-0 atas Tottenham dan skor ini tidak berubah sampai akhir pertandingan. Hasil ini membawa Arsenal duduk di peringkat 2 di klasemen, dan Tottenham harus puas berada peringkat ke-13 klasemen.